Jadi ada beberapa hal kalian harus perhatikan jika menggunakan saklar model ini ya Selamat datang di TRIKAL Kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat lampu paralel atau rangkaian paralel ya Tiga buah lampu ini kita kendalikan dengan satu buah saklar Hal ini tuh biasanya kita gunakan untuk mengendalikan penerangan sebuah ruangan atau luas ruangan tersebut itu cukup besar Nah hal ini tuh sering digunakan Ada beberapa hal yang kita harus mengerti terlebih dahulu yaitu membedakan saklar apa yang kita akan gunakan Untuk itu kalian simak video ini hingga akhir Kita mulai dari bahan apa aja yang kita butuhkan untuk membuat rangkaian ini Dan ada beberapa hal yang kalian harus mengerti Kita membutuhkan tiga buah lampu Seperti biasa yang kalian harus mengerti yaitu tentang pemasangan positif ataupun negatif ya Di bagian piting lampu dan terutama di model pemasangan skru atau baut yang ada di piting lampu ya Dan itu sangat-sangat penting untuk kalian harus terapkan Bahan yang kedua kalian membutuhkan satu buah saklar tunggal Saklar tunggal ini nantinya kita akan gunakan sebagai pengendali atau on off ya Untuk tiga buah lampu yang akan kita gunakan di tutorial kali ini Dan bahan terakhir yaitu kita akan menggunakan kabel NYA Kabel NYA disini saya menggunakan dua warna kabel dengan ukuran 1,5 mm Ini bertujuan untuk agar kita memudahkan mana positif dan mana negatif Atau mana pasa dan mana netral ya Ketika kita suatu hari ingin memasang instalasi listrik Mudah mendeteksi alur dari instalasi listrik yang kita buat Oke, jadi kita akan mulai dari perakitan ya Dan disini kita akan awali dari titik beban, kendali Dan terakhir baru kita aliri ke sumber tegangan atau KWH meter yang ada di rumah kita Nah, hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya konsleting atau salah penyambungan Terutama buat kalian yang ingin pasang instalasi listrik secara mandiri Dan tidak terlalu berpengalaman Itu menurut saya akan lebih aman ya Kita mulai dari memasang netral Jadi kabel warna biru ini kita gunakan sebagai netral Pasang secara paralel Setelah kita sudah memasang netral secara paralel Dari lampu 1, 2, dan 3 atau sebaliknya Langkah selanjutnya kita akan memasang jalur pasa ya Ke semua beban ini Setelah netral kita sudah paralelkan Pasang output kita sudah paralelkan Langkah selanjutnya kita akan memasang jalur kabel dari saklar menuju ke beban Jadi ada beberapa hal kalian harus perhatikan jika menggunakan saklar model ini Saklar itu modelnya beda-beda tergantung dari produsen Nah kali ini saya menggunakan saklar tempel sih Yang membedakan saklar brandnya sama yaitu dari broku Kita harus memperhatikan diagram gambar yang tertera di bagian dalam dari saklarnya ya Nah biasanya ada saklar yang memiliki diagram Tapi ada juga yang tidak memiliki diagram Sebagai contoh saklar inbow ya Memiliki diagram inputnya bagian atas Kemudian outputnya bagian bawah Yang membedakan dengan saklar tempel seperti ini Biasanya jika ada warna yang mencolok Itu digunakan sebagai common Atau input dari sumber tegangan atau pasa yang kita akan masukkan ke saklar tersebut Nah sebagai contoh disini Ketika kalian sudah mengupas kabel kurang lebih 1,5 mm panjang dari tembaga yang kalian sudah kupas Caranya di saklar model ini Kalian tidak harus menekan bagian pin ini ya Untuk memasukkan kabel atau tembaga Tinggal memasukkannya seperti ini Sudah tidak akan terlepas lagi ya Begitu juga untuk bagian outputnya Sudah sangat kuat ya Nah fungsinya bagian pin ini yaitu Untuk mengangkat tembaga atau kabel yang kita sudah pasang Yaitu dengan cara menekannya Tekan sampai ada bunyi klik yang ada pada saklar model ini Kemudian kita bisa langsung tarik kabel ataupun tembaga yang kita sudah pasang Tembaga yang kita sudah kupas ke bagian atas Kurang lebih modelnya seperti ini ya Kemudian langkah selanjutnya kita akan memasang input dari saklar ini Pin warna merah Jadi modelnya akan seperti ini ya Kalian menekan kabel ini sampai ada bunyi klik di bagian internal saklar Selanjutnya kita akan memasang jalur output Kalian memasang di bagian lampu pertama Memasang jalur netral menggunakan kabel warna biru Kita menghubungkan netral terlebih dahulu Kemudian baru pasang Jadi kurang lebih rangkaiannya seperti ini ya Kita jelaskan dari awal Ini adalah rangkaian paralel Kita mengendalikan 3 buah lampu dengan 1 buah saklar Jadi ketika semua rangkaian yang kita sudah buat ini sudah yakin ya Baik jalur netral sudah benar Kita pasang secara paralel Kemudian pasang output kita sudah pasang secara paralel dari lampu 1, 2, dan 3 Kita akan mencoba apakah rangkaian ini sudah selesai atau sudah benar sesuai dengan apa yang kita harapkan Yaitu memasang 3 buah lampu yang kita kendalikan dengan 1 buah saklar Langkah pertama yang harus kita lakukan mengaktifkan MCB Tutorial kali ini atau dasar instalasi listrik kali ini berhasil ya Nah semoga ini bermanfaat bagi kalian Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton